Dan ini ada ketatangan motor-motor baru dan juga motor lama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Bang Ari, tapi dengan saya ya Wow, ini sampai merging-mercing aku guys, karena panas ya Ini padahal sudah hampir setengah 4 sore ya Kenapa aku buat jam segini, karena tadi masih riwoh ya, masih repot Dan ini ada ketatangan motor-motor baru dan juga motor lama ya Tapi tak sepilin, untuk ada beberapa harga yang dibawah 20 juta, di atas 20 juta juga ada Jadi nanti sesuaikan dana teman-teman ya, untuk motor spot dan spot naked Nah, kita bahas dari mana ya Oh iya, sebelum itu saya ingatkan lagi, banyak sekali yang hampir kena tipu di akun Yang mengatasnamakan Bang Ari ya di Facebook ya Bang Ari yang profilnya, pokoknya banyak di situ Yang benar ya, yang benar ini tolong diingat dan dicatat ya, mungkin kalau bila perlu Harsono Bang Ari sudah jentang biru, pengikutnya sudah 800 ribuan lah ya 800 ribu lebih dikit, nah itu pengikutnya Jadi teman-teman jangan sampai kena tipu ya di akun palsu yang mengatasnamakan Bang Ari Dan kita nggak pernah balis inbox, kalau di inbox minta tiba-tiba minta transfer, jangan pernah percaya Dan nomor kita pasti bisa dihubungi, itu admin kita Standby dari pagi sampai jam 5 sore, nanti kalau malam ketemunya sama saya Di WA nya gitu loh Admin kita kalau pagi sampai sore, itu Mas Doli ya Terus yang mau tukar tambah jual motor bisa langsung ke sini Google Map Bang Ari motor, nomor kita di 081-233-561-636 Atau langsung klik aja di deskripsi, itu ada link langsung menuju WA kita Nah tanpa lama-lama lagi, kita langsung bahas Ini motor, ini motor tahun 2016 ya Ini posisinya hidup tapi mati pajaknya dua kali Ya ini plat S, jadi Ini plat S ya, lengkap hidup cuma mati pajak dua kali aja Mati pajaknya dua kali, kita jual di Rp14.500.000, karena mati ya Untuk kilometernya jalan di Rp70.000.000, kita cek sound dulu Sebelum kita lanjut ke bagian yang lecet-lecet dan minus ya Untuk mesin-mesinnya masih halus segel ya enak Untuk kelistrikan normal semua ya Nah kayak gitu kurang lebih untuk cek sound kita Jangan bulat aja kamu, ayo Papiar Dan kita langsung bahas ke minusnya, untuk ban-ban depan belakang alhamdulillah lumayan tebel ya Jadi nggak terlalu tipis banget, juga nggak terlalu tebel banget, jadi lumayan untuk beberapa bulan lah mungkin ya Kalau nggak sering dipakai, nah untuk lecet-lecetnya ada di sebelah kanan sudah kelihatan banget Lecet-lecetnya kayak gitu, kalau mungkin dari jauh bagus Nah ini ada timbul, nah ini lebih jatuh kayaknya ya Jatuh loh ya, ambruk Nah ini ambruk, jadi mungkin kena batu atau apa, ini sudah tayeng Yang belakang otomatis ngikutin yang depan Lecetnya Ini yang mungkin sedikit dalem ya Sedikit dalem Kayak gitu Mana yang depan Oh ini loh Ini pecah, seharusnya kan nyambung kayak gini ya Ini pecah, tuh Seharusnya nyambung gini, nutup Untuk dari depan ya, ngikutin lagi Kalau yang jatuh sebelah kiri atau kanan ya pasti salah satu dari situ ya yang menonjol Untuk ini dipendekin sedikit ya Sama orangnya, biar kelihatan nunduk ya Nah kayak gini Ini kita jual di Rp14.500.000, plat S Pajaknya mati dua kali Untuk kenal potnya juga baret-baret ya Ngikutin pokoknya Untuk lecet-lecet itu pasti ngikutin Kalau lecetnya parahnya yang di kanan ya pasti Dari depan sampai belakang yang kanan Kalau belum di repend Kalau sudah di repend ya Kita ngomong sudah di repend Nah Untuk yang ini sama Rek Merah putih juga Cuma ini tahun yang 2017 Ini kita jual di Rp15.500.000, plat W Ini mungkin Regres ya Bukan Rp17 ya Asli Rp17 Ya, kayak gitu Ini asli Rp17 tahun 2017 maksudnya Untuk kilometernya ini jalan dik berapa ya Rp39.000 Kita cekson Nah, kurang lebih sama ya Untuk mesin-mesin halus Tapi ya Karena ini Kenal potnya kotak ya Ciri khasnya CBR, CBX, CB150 Nah Kayak gini Jadi ngerik banget Rrrr Rrrr Gitu ya Dan untuk Lecet-lecet dik bodi Mungkin ringan Lebih ringan Daripada yang Sebelah Atau yang pertama ini ya Jadi kalau yang ini Minusnya mungkin Dikit-dikit aja Mungkin lah inilah membersihkan ini nanti ya Soalnya ini agak susah Kalau dipaksa pakai Bensin nanti Takutnya Ini nggak kuat Visornya Jadi Retak-retak gitu loh Untuk yang depan ini masih aman semua Oh ya Kelistrikannya belum Tak cek Bentar Kelakson oke Listing Depan belakang Oke Untuk demnya Masih bisa Kelihatan ya Oke Jadi kayak gitu Kita jual di 15.500.000 Untuk motor CBR150 Oh ya Aku belum lupa Ini tankenya Desok Apa mungkin ini Kena tonjok Nah jadi ini Disini Nah ini Nggak lurus gini Jadi ada Mungkin ditonjok gini ya Mungkin Mungkin loh ya Emosi sama dirinya Dirinya sendiri Terus habis itu dibukul Nah untuk ini Ini mungkin sedikit Saya kasih tahu ya Wah ini motor pasti Nggak beres ini Bukan Ini kemarin Ini kemarin sudah laku memang Cuma orangnya Capek Saya sudah bilang Menyarankan kalau Mending cari spot naked aja Daripada Spot fairing Umurnya sekitar Hampir 40 ya Mungkin 30 berapa gitu ya Mas-masnya itu Maksa tapi Terus akhirnya Ya kembali lagi Karena Nggak betah Dari Sini ke Pasuruan Eh orang Pasuruan ya Pasuruan Nah ini Kemarin Kemarin ini ada Lecet di sebelah sini ya Sekarang sudah Nggak ada ya Kalau mungkin Sudah mengikuti Dan di sini Itu pasti Tahu ya Minusnya di situ Cuma sekarang Sudah bersih Karena kemarin kita Ripen tipis-tipis ya Untuk kacanya Ini Teman-teman Bisa cari Indik Shopee ya Mungkin 200 ribuan Untuk kaca Lampunya Ini sudah Merengat-merengat Mungkin kebanyakan dikasih Silikon ya Atau semacamnya Pembersih itu Mungkin Mungkin Ini Kita jual di 16 juta Platnya Plat S Sama kayak yang pertama Tadi Plat S Ini jalan di Wow 10 ribu guys Ya memang Halus sih Untuk motor ini ya Nah Ini Motor 250 cc Tapi Tapi Ini sering dibilang 150 cc Karena bodinya Yang ramping Dan Cenderung pendek ya Daripada Kompetitor yang lain Ini tahunnya Tahun 2015 2015 Eh Ya 2015 Untuk platnya Sampai 2025 Kayak gitu Masih hidup ya Lengkap hidup ini Kita jual 16 juta Plat S Untuk minusnya apa bang Waduh Sudah tak ripen Gimana aku cari minus Dikit Cuma ripennya kemarin Ada di sebelah sini Terus depan situ Sama Yang depan sendiri Di kepalanya itu Untuk yang sebelah kirinya Masih oke lah ya Gak ada Lecer-lecer Yang berlebih Atau gimana Kayak gitu Jadi 16 juta Sudah dapet motor Ninja 250 cc Tahun 2015 Untuk R15 V3 ini Nah ini Platnya Plat Surabaya Kita jual Di 17 juta 500 17 juta 500 Sudah dapet Motor V3 Dari Yamaha Nah Motor ini Ada ya Beberapa minusnya ya Jadi gak mungkin Kalau motor second itu bersih Gak mungkin Gak cacat Atau semacamnya Itu gak mungkin Karena motor second pasti Sejatinya ada minusnya Contohnya yang paling kelihatan Itu ada di Sini Ini yang punya mungkin Dulu Mendekin motornya Sehingga Sudah lama Kelamaan Akhirnya Menjadi karat Oh rambutku sendiri Ini ternyata Maaf Jadi kayak gitu ya Untuk ban depan belakang Ini lumayan Gak terlalu tebal Juga gak terlalu tipis Kalau yang belakang masih lumayan banget Untuk yang depan ini masih kurang ya Agak mau ketipis kayaknya Untuk overall Semua keseluruhan bodi Ini masih original Ketuali Kecuali Ini visornya Sudah dipakein yang jenung Kayak gitu Wah aku mengelak ternyata Bentar Ini tak cekson Untuk kilometernya Ini jalan di 47.000 Kurang lebih ini Hampir sama kayak fixen ya Suaranya Nanti kita coba Bandingin sama fixen Yang di ujung ya Yang warna biru Pladeka itu Dan ini Tapi enak ketika Dikasih Kenal pot Racing Jadi suaranya Dung-dung 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 Ciri khasnya kayak fixen Dikasih Kenal pot Racing Untuk yang sebelah kiri Ini ada minusnya Minusnya ini Kayak gini Bisa di zoom Atau dideketin Nah ini yang Belakang patah Nah yang belakang Ini patah Nanti negerin tipis-tipis aja Terus sadelnya Ini juga Subah Eh Subah Sudah sobek Tuh Jadi untuk minusnya Mungkin di situ ya Overall yang lain Masih aman dan Masih bagus Untuk dilihat Kayak gitu Ini harganya 17.500.000 Platnya Plat Surabaya Bulan berapa ya Aku lupa Aku gak lihat Bulannya sama sekali Pokoknya itulah ya Lengkap hidup Plat Surabaya 17.500.000 Nah kita lanjut ke kakaknya Yang R25 Siapa lagi kakaknya Sebenernya aku R25 Ada 1 2 3 ya Ada 3 R25 Yang 2 Gak tak sepil ya Mungkin bisa cari tahu Di bawah-bawah Video ini Nah kalau yang R25 Ini kita jual Di harga Berapa itu 22.500 lah kayak Gak lupa 25.500 25.500 Aku tadi ngomong apa Iya tak Oh salah Mohon maaf ya Rek ya Jadi jangan langsung Di screenshot gitu ya 25.500 Angop itu apa Nggak aku angop aja Gak cek sound dulu Sebelum kita bahas Minusnya Ini kilometernya Jalan di 57.000 Ada Kok nggak bisa aku Kok nggak bisa aku Sengguna Rek Eh kok nggak bisa ini Wah akinya mati ini Nah Wah ya Rek Akinya ini lagi tekor kayaknya Tapi nggak apa-apa Kita ada videonya Di bawah-bawah video ini Teman-teman bisa Lihat di situ ya Ini Menjadi PR kita Aku mohon maaf banget Buat teman-teman yang di sini Kurang Prepare ya Untuk Review motornya Kita lanjut aja Ke yang Ninja Nanti bisa ditanyakan Untuk R25 ini ya Mungkin Kalau ini minus-minusnya Ya wis kenal pot Nggak ada Visor sudah diganti Lesting depan sudah diganti Terus ada beberapa Lecet-lecet pemakaian Kayak gitu ya Kita lanjut di Ninja ini Ini Ninja Ini plat M Lengkap mati tahun ini Ya nanti kita Kasih harga potongan lah Rp25 juta Nego ya Nego nya jangan banyak-banyak banget Tapi Yang sewajarnya gitu loh ya Dan motor ini Motor yang SE Atau bisa dibilang Yang special edition Tentunya ABS Ya untuk motor ini Ini sudah terpasang Frame slader Untuk kanan-kirinya Terus ada Ini apa ini Kalau bilang Apa Ya itulah pokoknya Handguard Apa gitu loh ya Handguard Betul ya Ya situ lah Ini jalan Di kilometer berapa ya Rp56 ribu Kita cek zone aja Untuk sepedanya ini Dikategorikan standar ya Nah kita sebenarnya Buru-buru sama itu loh Rek Enak ya Aku suka belnya Untuk listing-listingnya Masih Bisa semua ya Rp56 ribu Rp56 ribu Rp25 jutaan Nego ya Minusnya apa bang Lecet-lecet pemakaian Rp5500 Aku beli rumah nih Rp24 ribu Waduh Tak pikir yang 4M Yang merah di dalam Iya Ada ya Mohon maaf Rek Rp25 ribu Soalnya banyak motor-motor baru Dan harganya Kadang ada yang dikasih Ada yang belum Dan tangkinya Sudah diganti Pakai puterannya Jadi bukan Pakai kunci lagi Ini sudah pakai puteran Kayak gini Rp25500 Rp25 ribu Ngomongnya Bisa menunggu 24 Tidak Rp25500 Iya aja deh Rp25 ribu Rp25 ribu Nego Ini Rp25 ribu Ini kok tebelono Ini kok tebelono Kudar Ini Ini ninja Tahun 2013 Ini platnya Plat D Dara mana itu D The Jogja Ya The Jogja Ini kita jual Di Rp20.500.000 Minusnya Apa yuk Jelek lah ini Warna putihnya jelek Terus ini ada Benderata nih Kalau gak tau Benderata itu Sudah di Kancing ya Jadi pecah Iya banyak ini pecahnya Terus ini retak-retak Kayak gini Kenal potresi Gak ada yang standar Kayak gitu Banyak ini Makanya kita jual murah Cuma Rp20.500.000 Nanti temen-temen bisa Nego tipis-tipis Bisa aku tiba-tiba Jadi kayak gitu Kalau dikasih Kenal potresi Apalagi yang pendek Jadi kacor banget ya Tuh listing-listingnya Masih Nyala ya Malang kiri Nah Kayak gitu Kurang lebih suaranya Dari Motor Yang harganya Cuma Rp20.500.000 Karena lengkap mati Tahun ini Terus Pajaknya telat Satu kali Atau dua kali Jadi anggap aja Ini Anggep ya Matinya lima tahun Udah gitu aja Daripada Bingung-bingung nanti Untuk veletnya Sudah dicat Warna hijau Apa ini Aku kurang tahu Untuk warna Tapi ini hijau Yang pasti saya bilang Dan ini Rp20.500.000 Nanti ini goin Tipis-tipis Nah yang baru kemarin Masuk itu ada Ninja All new Ini kemarin Sudah tak bahas ya Nek video Jadi teman-teman Bisa Lihat Untuk reviewnya Nek video Bawah ini Baru kemarin aja Tapi untuk sekilas Tak Kasih tahu aja Ini tahun 2019 Cuma regressnya 2022 Jadi platnya Sampai 2027 Dan motor ini Warnanya Ada yang gak tembus Jadi untuk Yang belakang sini Ini gak sama Kalau Kayak di Tengki Kalau di Tengki Ini kan Warna hijau Asli pabrik Jadi kalau yang ini Bukan Jadi sempitas Hampir mirip Cuma beda Kalau dilihat Langsung itu beda Jadi lebih pekat Yang ini Daripada itu Kalau itu kan Hijaunya menyala Dan untuk Pengereman depan Ini sudah diganti Depan belakang Untuk handle-handle Sudah diganti Brembo Aftermarket Dan ini Dikasihkan Gas Kontan Terus ini Sabro ya Punya Sabro ya Dipakai disini Untuk kilometernya Oh ya Setirnya Sudah tak pasang Yang ngori Ini 19 ribu Ini 19 ribu Cumaan Tuh Kalau di Sini Kalau di Geber Terlalu ya Kenapa? Karena pembakarannya Tidak stabil Kalau sudah RPM tinggi Biasanya Eh Boros ya Hitungannya Tambah boros Jadi kayak gitu Untuk overall Ini masih standar Semua Untuk looknya Untuk looknya Tapi untuk Partnya Banyak yang Tidak ori Untuk yang Di daerah Stang Kayak gitu Untuk kebelakangnya Masih standar Hanya saja Cetnya yang kurang Ini harganya 38.500.000 Platnya Plat S Jadi teman-teman Nanti bisa Hubungi admin ya Sudah berapa menit? Pas Nah disini Juga ada CB150 Ini tahun 2019 Plat W Ini kita jual Di 13.500.000 Ya 13.500.000 Sudah dapat CB150 Tahun Muda ya 2019 Untuk Kilometernya Sendiri Ini jalan Di 90.000 Wow Banyak ya Jadi ini memang Sering dipakai Sama orangnya Tapi ini Dirawat Dengan baik Balaknya Sudah jari-jari Kenampot Pakai tiger Terus Visor Sudah diganti Aftermarket Platnya Sampai Bulan 12 Nanti ya Semoga Cepat Laku dulu Daripada Nanti Di sini Jadi lengkap Mati 13.500.000 Sudah naik Motor Plat W 150 Naked Untuk Untuk ini ada Fiction Fiction Air Ini kita jual Di 13.000.000 Kok Kok Pahal Ini Bang Ya Ini Karena Platnya Plat Deka Kalau Plat Vokal Lumayan Murah Ya Maksudnya Plat Jatin Terus Ini Kilometernya Jalan Berapa Kemarin 50.000 20.000 Lebih 40.000 Lebih 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 Kurang Lebih Seperti Itu Ya Untuk Suaranya Gak Tau Ini Kok Bisa Regress 2024 Padahal Ini Tahun 2017 Buat Teman Teman Ayo Buat Teman Teman Yang Pengen Cari Motor Lain Daripada Yang Itu Teman Teman Bisa Screenshot Untuk Motor Di Sini Ada Beberapa CBX Terus Ada KTM Ada ZX Terus NSR ZTX Lagi Ini ER6 ER6N Kalau Yang Ini ER6F Sebentar Aku Mau Hidupin Dulu Ini Biar Kelihatan Terang Jadi Teman Teman Bisa Langsung Di Screenshot Nanti Majuan Gak Apa Nah Disini Ada Ninja 250 123 Ini Pelat Lumajang Ini Pelat Madura Itu Pelat S Yang Ini R25 Pelat W Dan Ada Pelat M Lagi Untuk Ninja Terus Ini Ada Bukan BBRR Tapi CBR Tahun 2021 Yang Sudah Dicat Ulang Ini 24 Ini 24 Oh Ya Ini 24 Juta Yang Di Luar Itu 25 Juta Mohon Maaf Ya Karena Tipenya ABS Yang Ini 12 Ini Harganya 20 Jutaan Oke Tahu Dan Yang Ini 21 Juta 500 Kayak Gitu Dua Berapa Menit 23 Di Lompongan Kita Sepil Biar Sampai Di Durasi 25 Menit Tipis Tipis Saja Mio Gear Juga Masih Ready Kita Mio Gear CBR 150 Tahun 2021 Juga Masih Ready Nah Ini Ada Ninja Juga Ini Ninja Yang Kita Bilang 20 Juta 500 Tapi Kalau Sudah Panas Banget Kayaknya Enggak Ini Plat F Bogor Eh Siapa Itu Masa Gak Kerung Yaudah Kita Kedepan Aja Wiss Gak Apa Mungkin Gitu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Ke Teman Teman Jadi Gimana Kamu Kameramen Kameramen Mungkin Itu Aja Jadi Kalau Masih Kurang Detail Untuk Minus Minus Saya Mohon Maaf Kalau Yang Itu Sudah Tau Ya Video Di Bawah Sini Dan Untuk Yang Di Dalam Kalian Tinggal Screen Situ Aja Nanti WA Ke Admin Kita Dan Mohon Maaf Banget Kalau Belibet Ngomongnya Terus Nanti Di Satu Juta Subscriber Kita Bakalan Bagi-bagi Tiga Unit Motor Dua Tak Buat Teman Teman Yang Beruntung Dan Terima Kasih Banyak Sudah Support Kita Dari 2019 Sampai Sekarang Jat Selalu Rezekinya Lancar Nomor Kita Cuma 1 081 233 56 1636 Yang Jual Motor Atau Tukar Tambah Bisa Langsung Kerumah Nah Mungkin Itu Aja Biar Nggak Lama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nggak Semorar Em Em De Tungg